Tadi kan dibilang, ini order baru reborn, katanya. Wah, dia. Kalimate itu loh. Kalimate itu, apaanah, milenial. Wah, iya kan? Iya. Jadi kalau dulu itu, saya tuh ingat sekali loh, itu tahun Viro ya. 30 tahun yang lalu kali. Oke, saya ingat sekali bahwa yang kita hadapi itu memang orang yang memang berbeda dengan kita. Bagaimana kemudian kita itu ingin memperjuangkan apa yang ingin diharapkan oleh rakyat. Jadi hadap-hadapannya itu jelas siapa dia musuh kita. Apa yang kita hadapi. Bahwa kekuasaan yang sangat absolut yang kemudian membuat rakyat itu tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa benar-benar. PDIP terus melontarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi dan putranya Gibran Raka Bumi. Diketahui, Gibran memilih berseberangan dari PDIP dengan menjadi cowok pres Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan selalu ada kubu pasangan calon lain yang berkampanye secara negatif ketika mulai merasa tidak percaya diri saat berkontestasi di pemilu. Hal tersebut Habibur Rahman sampaikan dalam respon pernyataan Ketua DPPP DIP, Jarod Saiful Hidayah. Yang menyebut pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka cerminan Neo Orde Baru. Mulanya, Habibur Rahman mengaku tidak tahu apakah pernyataan Jarod itu mengarah ke konteks negatif atau positif. Sebab, menurut dia, di setiap masa baik itu Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, selalu ada sisi positifnya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud Neo Orde Baru, apakah dalam konteks positif atau negatif. Kalau dalam konteks positif, mungkin saja di Orde Baru ada hal-hal positif juga, begitu juga di Orde Rama, begitu juga di Orde Reformasi. Habibur Rahman mendegaskan, ketika ada pasangan calon yang mulai merasa tidak percaya diri, maka mereka akan memainkan kampanye negatif. Misalnya, seperti tidak percaya dengan nilai jualnya sendiri, hingga apakah visi misi yang digaungkan bisa mengambil hati rakyat atau tidak. Pasangan calon dalam konteks positif apapun, ketika dia mulai melakukan kampanye negatif, menunjukkan dia tidak percaya diri untuk menunjukkan nilai jualnya. Tidak percaya diri untuk menunjukkan dia punya visi-visi program yang bisa mengambil hati rakyat. Politik kami adalah politik merangkul, politik senyumin saja. Silakan bicara, bilang begitu Pak Prabowo akan tersenyum saja. Kalau perlu Pak Prabowo akan joketin saja. Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya menyindir PDIP yang sedang tidak percaya diri, Habibur Rahman menepis. Dia mengaku hanya berbicara secara umum, di mana jika ada pihak yang tidak percaya diri, maka biasanya yang dikeluarkan adalah kampanye negatif. Ya, menurut sudah habis amunisi untuk meyakinkan rakyat, sehingga panik dan melaksanakan hal-hal yang terbunyi, yaitu kembali ke penilaian rakyat. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Jarod Saiful Hidayat, menilai pausangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, calon pres dan calon pres Prabowo Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka sebagai cerminan dari Neo Orde Baru. Jarod pun mengajak parpol koalisi pengusung Ganjar dan Mahfud MD untuk bergerak menghadapi Neo Orde Baru tersebut. Menurut Jarod, kemenangan dalam pemilihan presiden Pilpres dimulai dari rakyat fokus bergerak di akar rumput. Sebab, rakyat semakin cerdas di dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi syarat batas usia calon pres dan calon pres. Selain itu, rakyat juga bereaksi keras atas mobilisasi aparat yang menurunkan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud MD. Dia menyebutkan, PDP percaya pada integritas Majelis Kehormatan MK untuk benar-benar objektif dan mengedepankan sikap kenegarawanan. Rebut suara di Jateng Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, bakal Jawa Pres Koalisi Indonesia Maju Kim Gibran Raka Buming Raka beserta para caleg Partai Kim akan turun untuk mengambil suara rakyat di Jawa Tengah Jateng. Dirinya merespon, PDP yang hingga saat ini masih percaya diri, Jateng akan menjadikan kandang banteng. Habibur Rahman kemudian mengajak semua pihak untuk riang bergembira dalam kontestasi di pemilu 2024. Dia menyebut Gerindra pun tidak pernah menganggap PDIP sebagai musuh. Lalu Habibur Rahman meyakini pihati Ketua DPP-PDIP Puan Maharani hingga Sekjen PDIP Hafstokristianto terdapat merah putih. Sehingga jika ada sedikit perbedaan pilihan politik, maka itu tidak menjadi masalah. Sebelumnya, bakal Jawa Pres Ganjar Prano menegaskan bahwa Jawa Tengah Jateng masih menjadi kandang banteng. Meski salah satu kader PDIP kini menjadi lawan di pilpres mendata. Diketahui, kader yang kini menjadi lawan PDIP adalah Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Gibran maju sebagai baca wapres Prabowo Subianto. Namun, Gajar mengingatkan agar marahnya tidak keterlaluan dan tetap mengutamakan akal sehat. Bagi kita minta tolong, marahnya jangan lupa keterlaluan dan kita keterlaluan dan kita keterlaluan dan kita marah sebesar nanti kami sebuahnya. New Reformasi PDIP PDIP perjuangan menyerang pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pasangan tersebut disebut sebagai Neo Orde Baru Orba. PDIP beranggapan, Gibran yang merupakan putra presiden Joko Widodo dianggap melanggengkan dinasti politik untuk terjadi di Indonesia. Maka dari itu, PDIP memastikan bahwa pasangan calon yang mereka usung, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, akan terus memperkuat demokrasi. Di sisi lain, Partai Gerindra selaku salah satu pihak yang mengusung pasangan Prabowo dan Gibran, membantah Prabowo dan Gibran merupakan cerminan Neo Orde Baru. Gerindra justru melihat pasangan Prabowo dan Gibran sebagai New Reformasi. Bahkan, Gerindra yakin Prabowo pasti hanya akan respon dengan jogetan saja untuk membahas tudingan-tudingan seperti itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menampik anggapan Jarotia mengatakan Prabowo, Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah cerminan dari Neo Orba. Menurutnya, Prabowo selalu mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam langkah politiknya. Saya kira pertunuhan itu kurang tepat ya. Apa yang terjadi di dalam proses selama ini juga adalah proses yang demokratis. Ia menyatakan perjuangan Prabowo untuk menjadi presiden tak bisa dianggap melanggar prinsip demokrasi dan konstitusi. Pasalnya, Prabowo berproses cukup lama mulai dari awal membentuk Partai Gerindra itu sendiri. Jadi, kita membangun partai, jadi tidak ujung-ujung langsung meloncat atau melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Baginya, Prabowo dan Gibran justru menggambarkan New Reformasi. Meski begitu, Fadlita menjelaskan dengan rinci apa yang disebutkannya itu. Menurut saya lebih tepat dikatakan video Reformasi. Terima kasih telah menonton!